Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Martin Taha, Wali Kota Gerontalo Ingin berpesan untuk anak-anakku, siswa dan siswi SD dan SMP Sokota Gerontalo Yang saya cintai dan saya banggakan Terus belajar dan jangan patah semangat dengan kondisi yang saat ini Ikuti terus program belajar dari rumah di Mimosa TV Yang kami gagas agar anak-anakku tercinta tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal Kepada orang tua atau wali murid, dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah Beri mereka motivasi agar kualitas belajar, mengajar tetap memberi hasil yang maksimal Saya ucapkan selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua Jadilah engkau anak-anak berguna Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa dan daerah yang kita cintai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk adik-adik yang di studio maupun yang ada di rumah Kali ini kita jumpa lagi dengan program belajar dari rumah Program ini digagas oleh pemerintah kota Gorontalo Dengan dinas pendidikan kota Gorontalo Bekerjasama dengan Mimosa TV Nah adik-adik Untuk 90 menit ke depan Atau kurang lebih 1,5 jam Adik-adik akan bersama saya Hartini Suronoto Dan teman saya Kebetulan kami berdua ini adalah Staf pengajar dari SMP Negeri 8 Gorontalo Yang akan menemani adik-adik Baik adik-adik yang ada di studio maupun yang ada di rumah Untuk sama-sama belajar Nah adik-adik Adik-adik yang ada di studio maupun yang di rumah Apa kabarnya Adik-adik yang di studio apa kabarnya Nah sekarang Adik-adik akan belajar Jadi ibu mohon sudah siap Alat tulis-menulisnya Ataupun siap dengan hp Atau siap di depan televisi Dengan channel Mimosa TV Kabel Nah hari ini Adik-adik Akan belajar tentang Pembelahan sel Nah sebelum itu Adik-adik saya akan mengajak Adik-adik semua baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah Untuk berdoa Mari kita berdoa bersama-sama Dengan Membaca surat Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yang midin Iyakana budu wa'iyakana stain Ihdinas sirotal mustaqim Sirotalajina an'amta alahim Khairil magdubi alahim Walad dolin Amin Nah Setiap suatu kegiatan itu Harus Dimulai dengan Berdoa Agar Kegiatan yang kita laksanakan itu Ada Barokahnya Nah sekarang Sebelum kita menuju ke Pembelajaran hari ini Tentang pembelahan sel Kita ikuti dulu video yang satu ini Terima kasih Hai Namaku Corona Aku adalah virus Ukuranku sangat kecil Kamu tidak bisa melihatku Aku dan teman-temanku suka sekali bermain di sini Wuhuu Yeehaa Hooray Aku menyebabkan banyak manusia sakit Mereka jadi demam Batuk Bahkan sesak nafas Manusia jadi takut padaku Aku mengerti jika kamu juga takut Tapi Jangan khawatir Ada banyak manusia yang sembuh dariku Itu karena para dokter dan perawat siap membantu Kamu harus melakukan cara ini Kamu harus melakukan cara ini agar aku tidak bermain di tubuhmu Pertama Ingatlah bahwa orang tuamu akan selalu menjagamu Semoga sehat selalu ya Kira-kira Tetap bermanfaat Tetap bermanfaat Walaupun adik-adik tidak hadir di sekolah Nah Kebetulan Adik-adik yang ada di studio ini adalah Siswa-siswi dari SMP Negeri 8 Gorontalo Saya ingin menyapa dulu Adik-adik dari SMP Negeri 8 Gorontalo SMP 8 Sekolah Muinja Bersi Jalan Bersar Terima kasih Semangat adik-adik ya Baik yang di rumah maupun yang di studio Nah hari ini Kita akan mempelajari tentang Pembelahan sel Adik-adik Sudah pernah belajar tentang Organisasi kehidupan Atau Masih ingat Ciri-ciri makhluk hidup Yang keras Berkembang biak Apa lagi Berkembang biak Bernafas Apa lagi Pekat terhadap rangsang Apa lagi Ya Berreproduksi Apa lagi Ya memerlukan Makan Apa lagi Adik-adik waktu Lahir ke dunia Sudah besar begini Jadi ada Tumbuh dan berkembang Jadi untuk Ciri-ciri makhluk hidup yang kita akan pelajari hari ini Tentang Tumbuh dan berkembang Dan Berreproduksi Dua itu yang masuk di bahasan Pembelahan sel Nah Untuk pembelahan sel ini KD-nya KD 3.1 KD 3.1 Menghubungkan Sistem reproduksi pada manusia Dan gangguan pada sistem reproduksi Serta penerapan Pola hidup yang menunjang kesehatan reproduksi Indikator pencapaiannya Menjelaskan Pase-pase pembelahan mitosis dan meiosis Menjelaskan Setiap fase pembelahan mitosis dan meiosis Menyebutkan Karakter atau Sifat sel anakan Hasil pembelahan mitosis dan meiosis Nah setiap kegiatan itu Kegiatan apa saja Tentu ada tujuan pembelajaran ya Tujuan pembelajaran ini Agar bermakna dan menyenangkan Setelah kegiatan ini Baik adik-adik yang ada di studio maupun di rumah Dapat Menjelaskan Pengertian pembelahan sel Menjelaskan Manfaat pembelahan sel Menjelaskan Perbedaan pembelahan sel Secara mitosis dan meiosis Dan yang berikut Terakhir Menjelaskan Perbedaan sel secara mitosis Dan Meiosis Nah sebelum ke Materi selanjutnya Kita ikuti video yang berikut Video yang kedua Diperhatikan adik-adik Baik yang ada di rumah maupun yang ada di studio ya Kali ini Kali ini kita akan membahas tentang pembelahan sel Manfaat pembelahan sel Dan penjelasan singkat tentang mitosis dan meiosis Materi ini merupakan bagian dari materi sistem reproduksi pada manusia Seperti biasa Sebelum kita lanjut Bagi anda yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Agar anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini Ada tiga alasan mengapa sel mengalami pembelahan Yaitu Untuk pertumbuhan Perbaikan Dan reproduksi Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak Semakin banyak sel dalam suatu makhluk hidup Maka semakin besar ukuran makhluk hidup tersebut Pernahkah kamu mengalami luka pada bagian tubuhmu Setelah beberapa lama Bagian tubuh yang luka tersebut dapat menutup seperti semula Pada intinya Bagian tubuh yang mengalami luka Mengalami kerusakan jaringan Perbaikan jaringan yang rusak pada tubuh kita Adalah hasil dari proses pembelahan sel Reproduksi atau perkembang biakan Adalah ciri lain dari makhluk hidup Pada proses reproduksi seksual Diperlukan sel kelamin untuk membentuk individu baru atau anakan Proses pembentukan sel kelamin ini Dilakukan dengan cara pembelahan sel Pembelahan mitosis Pembelahan mitosis merupakan tipe pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anakan Sel anakan tersebut mempunyai karakter identik secara genetik dengan sel induknya Artinya, kedua sel anakan yang terbentuk mempunyai susunan genetika yang sama Termasuk dalam jumlah kromosom dengan induknya Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah 2N Atau disebut dengan diploid Sel diploid adalah sel-sel yang kromosomnya berpasangan Pembelahan mitosis merupakan proses yang berkesinambungan yang terdiri atas 4 fase pembelahan Fase tersebut terdiri atas provase, metafase, anafase, dan telofase Setiap fase pembelahan memiliki ciri-ciri yang berbeda Pada tahap akhir dari pembelahan mitosis yaitu fase telofase Umumnya selalu diikuti dengan pembelahan sitoplasma yang disebut dengan sitokinesis Pada saat ini, terbentuk cincin pembelahan yang berfungsi membagi sitoplasma Sehingga terbentuk dua sel anakan Pembelahan mitosis Pembelahan mitosis adalah pembelahan yang menghasilkan 4 sel anakan Yang masing-masing sel anakan hanya memiliki separuh dari jumlah kromosom sel induk Dapat dikatakan bahwa jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan adalah N Atau disebut sebagai haploi Oleh karena itu, meiosis disebut sebagai pembelahan reduksi Berbeda dengan mitosis, pembelahan meiosis berlangsung dalam dua tingkat yaitu meiosis 1 dan meiosis 2 Meskipun demikian, fase-fase pembelahan meiosis mirip dengan fase pembelahan mitosis Sekian dulu pembahasan dalam video kali ini Dalam video selanjutnya, kita akan membahas materi lanjutan tentang sistem reproduksi pada manusia Nah, sekarang sudah melihat selesai mengamati atau melihat tayangan video Kira-kira, baik adik-adik yang di rumah maupun yang di studio Kira-kira apa yang bisa anda amati di video tadi Adik-adik yang ada di studio bagaimana? Kira-kira apa makna yang kita bisa ambil dari tayangan video tadi? Sekarang buka halaman 2, kalau tidak salah ya Halaman 2, buku paket K13 IPA semester 1 Halaman 2 itu tentang Hierarki organisasi kehidupan Jadi pada awalnya Di contoh itu adalah Manusia Manusia itu Awalnya hanya berasal dari satu sel Apa dulu itu sel? Sel epitel Sel itu apa pengertian dari sel? Sel Bagian terkecil dari Bagian terkecil dari organisasi kehidupan Jadi situ ada tingkatan-tingkatan di halaman 2 Sel Setelah sel baru ada Jaringan Setelah jaringan apa lagi? Organ Setelah organ Sistem organ Jadi Kehidupan ini hanya dimulai dari satu sel Nah di tayangan tadi Makhluk hidup yang kecil Kemudian ada makhluk hidup yang besar Jadi semakin besar makhluk hidup itu Maka jumlah selnya semakin Semakin banyak Jadi sel-sel yang dimiliki oleh Sel-sel yang dimiliki oleh Seekor semut Tidak sama dengan sel-sel yang dimiliki oleh Seorang manusia dewasa Manusia saja Sel-sel yang dimiliki oleh bayi Tidak sama dengan sel-sel yang dimiliki oleh Manusia dewasa Nah untuk selanjutnya mari kita break dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Haji Martin Taha Wali Kota Gerontalo Ingin berpesan Untuk anak-anakku Siswa dan siswi SD dan SMP Sekota Gerontalo Yang saya cintai dan saya banggakan Terus belajar Dan jangan patah emangat Dengan kondisi yang saat ini Ikuti terus program belajar dari rumah Di Mimosa TV Yang kami gagas Agar anak-anakku tercinta Tetap bisa mengikuti pelajaran secara maksimal Kepada orang tua Atau wali murid Dampingi anak-anak kita selama belajar di rumah Beri mereka motivasi Agar kualitas belajar Mengajar tetap memberi hasil yang maksimal Saya ucapkan Selamat mengikuti pelajaran anak-anakku semua Jadilah engkau anak-anak berguna Engkaulah generasi penerus masa depan bangsa Dan daerah yang kita cintai Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Belajar dari rumah Setiap Senin hingga Jumat Hanya di Mimosa TV Aksi kocak mereka akan menghibur Saat istirahat Anda bersama keluarga Dengan lawakan khas Gorontalo Kami hadirkan program penuh tawa dan inspiratif Jadi bagaimana tadi ini? Mohon guli Hanya di Mimosa TV Nah kita lanjutkan Adik-adik di rumah tetap semangat ya Walaupun belajarnya dari rumah Tetap semangat Jadi bukan berarti Adik-adik teman-teman ini yang ada di studio Mereka ini istimewa Bukannya Cuma Kita dibatasi untuk hadir di studio Dibatasi Maksimal itu 5 orang siswa Tapi karena satu dan lain hal Kami hanya membawa 3 orang Jadi insya Allah Belah pembelajaran ini tetap bermakna Walaupun adik-adik hanya belajar dari rumah Nah materi yang berikut selanjutnya Urutan materi yang akan kita pelajari pada hari ini Yang pertama pengertian pembelahan sel Kemudian fungsi sel Jenis-jenis pembelahan sel Pembelahan sel itu ada pembelahan secara mitosis dan miosis Yang keempat Perbedaan pembelahan secara mitosis dan miosis Sudah ada tabelnya Yang terakhir tunjuan pembelahan sel Pengertian pembelahan sel Pengertian pembelahan sel Kira-kira Pernah adik-adik punya misalnya Sepotong roti Sepotong roti Kebetulan Kita Berada satu tempat itu misalnya ada 3 orang Nah sepotong roti ini Supaya Jadi banyak Dan teman-teman yang lain dapat Maka Kita belah atau pilah-pilah Agar teman-teman kita juga bisa menikmati Roti tersebut Begitu juga dengan sel Ada Pembelahan sel Pembelahan sel itu Peristiwa dimana sebuah sel membelah Menjadi dua atau Lebih sel yang baru Yang berikut fungsi sel Fungsi sel itu Ada fungsi sel Pada makhluk hidup Uniseluler Atau yang bersel tunggal Yang bersel tunggal Contoh Protozoa Dan amubah Yang berikut Fungsi sel Pada makhluk hidup yang Multiseluler Atau makhluk hidup yang bersel banyak Itu bermanfaat sebagai Cara untuk memperbanyak Sel tubuh Sehingga makhluk hidup Yang bersangkutan Dapat tumbuh dan Berkembang Yang berikut Jenis-jenis pembelahan sel Pembelahan sel Di tayangan video tadi Sudah ada Penjelasannya Pembelahan secara mitosis Dan Miosis Pembelahan sel secara mitosis Pembelahan sel secara mitosis Adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan Dua sel anak yang masing-masing memiliki Sifat dan jumlah kromosom Yang sama dengan sel induknya Jadi sama persis ya Dengan sel induknya Pembelahan mitosis itu Dia memiliki Karakter Karakternya Yang pertama Berlangsung pada sel somatik Yang kedua Menghasilkan dua buah sel anakan Yang identik atau sama dengan induknya Yang ketiga Melakukan pembelahannya Hanya sekali Yang keempat Antar pembelahan satu dengan yang kedua Diselingi dengan fase interpase Atau fase istirahat tidak membelah Yang kelima Anakan selnya mempunyai jumlah kromosom Yang sama dengan induk Sifatnya sama Dan mempunyai kemampuan membelah lagi Ini tidak terjadi pada anakan Hasil mitosis Yang keenam Pada organisasi kehidupan Bisa terjadi pada usia muda Atau Dewasa Ataupun usia tua Pada pembelahan mitosis Bisa terjadi di usia dewasa Tidak pada organisasi usianya muda Yang ketujuh Tahapan untuk pembelahan mitosis Ada kita singkat disini I-P-M-A-T I itu interpase Propase Metapase Anapase Telofase Jadi diperhatikan ya Itu untuk mitosis Mitosis Kalau meosis Dia mengalami Dua tahapan Dua tahapan Jadi Propasenya ada Propase 1 Anapase 1 Telofase 1 Nanti ada Sebentar ada gambarnya Pase pembelahan mitosis Pada propase Sel induk Yang akan membelah Memperlihatkan Gejala terbentuknya Dua sentriol Dari sentrosom Yang satu tetap berada Di tempatnya Sedangkan yang satu Bergerak ke arah kutub Yang berlawanan Kira-kira ada Di tayangan video tadi Tahap yang kedua Metapase Periode ini Selama kromosom Di Ekuatriol Disebut Metapase Membran inti Sudah menghilang Kromosom berada Di bidang Ekuator Dengan sentromernya Sedangkan kromosom Berpegang Pada benang Gelendong Pembelahan Yang ketiga Anapase Selama anapase Kromatik bergerak Menuju ke arah Kutub-kutub Yang berlawanan Kinetokor Yang masih melekat Pada benang Spidel Yang berfungsi Menunjuk Jalan Sedang Dengan kromosom Mengikuti Di belakang Pase yang keempat Telopase Telopase Pada tahap telopase Kromatik-kromatik Mengumpul Pada kutub-kutub Yang berlawanan Benang gelendong Menghilang Kromatik memanjang Kembali Membentuk benang-benang Kromatin Membran inti Dan nukleus Terbentuk kembali Yang terakhir Interpase Interpase Atau Pase Istirahat Atau Pase Tidak Membelah Tetapi Sebutan ini Kurang tepat Karena justru Pada saat ini Sel mempersiapkan diri Untuk melakukan Pembelahan lagi Yang berikut Pembelahan Miosis Pembelahan Miosis Proses pembelahan Sel dengan Dua kali Pembelahan Yang menghasilkan Empat Sel anak Yang Masing-masing Memiliki Separuh Dari jumlah Kromosom Sel induk Pembelahan Sel ini Berlangsung Melalui Dua tahap Melalui Interpase Dikenal dengan Miosis I Dan Miosis II Nah Dari penjelasan ini Kira-kira Sudah dapat Terlihat Perbedaan Antara Mitosis Dan Miosis Kelihatan ya Kalau Mitosis Hasil Pembelahannya Sama persis Dengan Induknya Kalau Miosis Yang sama persis Itu hanya Setengah Atau Separuh Bisa ya Paham Jadi Inti dari Perbedaan Mitosis Dan Miosis Di situ Sehingga Sehingga Mitosis Dikatakan Diploid Dan Miosis Haploid Yang ini Tanpa Pembelahan Miosis Ada Ada Miosis I Ada Miosis 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 Jadi ini Tidak berbeda Dengan Mitosis Tetap ada P M A T Apa dulu P P Apa Propase M Metapase Metapase Baru A Anapase T Telopase Tapi untuk Miosis Ada Dua Tahapan Jadi Ada Tahapan Satu Ada Tahapan Dua Atau Ini Kita Boleh Buat Prome Anatel Propase Metapase Anapase Telopase Tidak Mendapat Lupa Itu Atau P M A T Bisa Ya Karena Ini Proses Tidak Boleh Bertukaran Tidak Boleh Habis Propase Anapase Telopase Baru Terakhir Metapase Bisa Ya Yang berikut Tahapan Pembelahan Miosis Pada Propase Satu Pada Propase Satu Leptonema Merupakan Tahap Mengumpulkan Kromosom Kalau Di buku Itu ada Gambarnya Dilengkapi Gambar-gambar Halaman Berapa Kira-kira Di halaman Lima Ada Gambar Propase Satu Propase Metapase Satu Anapase Satu Telepase Satu Terus Berlanjut Ke Propase Dua Metapase Dua Itu disitu Dilengkapi Dengan Gambar Kalau disini Kita lihat Ini ada Di beda Setiap Tahap Dilihat dari Gambar Ini beda Setiap Tahap Ini Sel Ini Bentuknya Seperti ini Kemudian Setelah Dimetapase Dia jadi Sejajar Yang Dianapase Jadi Memisah Ada Yang Ke Atas Ada yang Kebawah Setelah Itu Dia Membelah Ini Membelah Jadi Dua Bagian Tapi Pembelahan Untuk Miosis Dia Hanya Separuh Dari Sifat Induknya Hanya Separuh Yang berikut Untuk Miosis Dua Propase Di Interpase Ini Untuk Miosis Dan Miosis Satu Miosis Dua Tanpa Interpase Kalau Di Mitosis Ada Interpase Interpase Itu Apa Artinya Istirahat Atau In Itu Artinya Tidak Membelah Tidak Membelah Yang Berikut Ada Tabel Tabel Perbedaan Mitosis Dan Miosis Di tabel Ini Sudah Kelihatan Faktor Pembanding Tujuan Jadi Tujuan Pembelahan Mitosis Itu Apa Ada Di Tabel Kolom 2 Yaitu Tujuan Pembelahan Sel Secara Mitosis Untuk Perbanyakan Sel Dan Pertumbuhan Pada Tumbuhan Juga Untuk Membentuk Sel Kelamin Atau Gamet Kalau Miosis Untuk Membentuk Sel Gamet Pada Hewan Dan Spora Pada Tumbuhan Jadi Baik Tumbuhan Maupun Hewan Dia Mengalami Pembelahan Sel Baru Kalau Dimiosis Berfungsi Mengurangi Jumlah Kromosom Agar Keturunannya Memiliki Jumlah Kromosom Yang Sama Dengan Induk Yang Pembanding Yang Kedua Tempat Tempat Terjadi Pembelahan Sel Pada Mitosis Terjadi Di Jaringan Meristematis Misalnya Di Ujung Batang Ujung Akar Atau Gambium Jadi Untuk Materi Dimana Batang Ujung Akar Sudah Didapat Di Kelas Delapan Di Jaringan Dan Jaringan Tumbuhan Materi Kelas Delapan Yang Berikut Pada Hewan Terjadi Di Sel Sel Somatik Atau Sel Tubuh Yang Berikut Miosis Tempat Terjadinya Pada Tumbuhan Terjadi Di Benang Sari Dan Putih Kalau Pada Hewan Terjadi Di Alat Kelami Yang Berikut Tahap Pembelahan Tahap Pembelahan Tadi Mitosis PM AT PM AT Baru Ada Inter Inter Pase Kalau Miosis Ada Dua Tahapan PMAT PMAT 1 Dan PMAT 2 Kira-kira Ada Pertanyaan Setelah Kegiatan Ini Ingat Adik-adik Setelah Ini Akan Ada Beberapa Pertanyaan Di Alaman Terakhir Itu Barangkali Di Materi Ajar Atau Bisa Adik-adik Berinteraktif Sebentar Kalau Ada Yang Mau Menjawab Pertanyaan Setelah Ini Ibu Akan Beri Kesempatan Adik-adik Mencari Untuk Saat Ini Kita Break Dulu Sambil Adik-adik Mencari Pertanyaan Yang Tidak Dipahami Atau Mencari Jawaban Yang Akan Di Pertanyakan Sebentar Kita Break Dulu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Haji Martin Taha Wali Kota Gerontalo Ingin Berpesan Untuk Anak-anakku Siswa Dan siswi SD Dan SMP Sokota Gerontalo Yang saya Cintai Dan saya Banggakan Terus Belajar Dan jangan Patah Mangat Dengan Kondisi Yang Saat Ikuti Terus Program Belajar Dari Rumah Di Mimosa TV Yang kami Gagas Agar Anak-anakku Tercinta Tetap Bisa Mengikuti Pelajaran Secara Maksimal Kepada Orang Tua Atau Wali Murid Dampingi Anak-anak Kita Selama Belajar Di Rumah Beri Mereka Motivasi Agar Kualitas Belajar Mengajar Tetap Memberi Hasil Yang Maksimal Saya Ucapkan Selamat Mengikuti Pelajaran Anak-anakku Semua Jadilah Engkau Anak-anak Berguna Engkaulah Generasi Penerus Masa Depan Bangsa Dan Daerah Yang kita Cintai Wassalamualaikum Belajar Dari Rumah Setiap Senin Hingga Jumat Hanya Imimosa TV Aksi Kocak Mereka Akan Menghibur Saat Istirahat Anda Bersama Keluarga Dengan Lawakan Has Gorontalo Kami Hadirkan Program Penuh Tawa Dan Inspiratif Manuasa Tidak Disini Apa Ada Liluh Jadi Bagaimana Tadi Ini Mereka Kita Mereka Menerebus Apa yang terjadi Usa Untuk Menembak Dia Satu Tembakan Yang Luar Biar Sekali Mohon Kuli Hanya Di Mimosa TV Masih Masih Materi IPA dengan materi yang berikut adalah IPS, jadi sampai dengan pukul 2, jadi adik-adik sebentar ada berikut kurang lebih 30 menit adik-adik bisa memanfaatkan waktu untuk sholat, setelah itu kembali lagi di muka channel Mimosa TV. Yang berikut manfaat pembelahan sel, sudah masih ingat tayangan tadi? Pembelahan sel itu manfaatnya untuk apa? Yang ada di studio atau yang ada di rumah? Manfaat sel membelah, seperti tadi ibu umpamakan sepotong roti, rotinya hanya satu tapi ada teman, hanya ada teman 2 orang lagi. Jadi supaya dapat merasakan roti yang sepotong ini, berarti roti ini dipotong-potong atau dibelah, begitu juga dengan sel. Pembelahan manfaat pembelahan sel, manfaatnya yang pertama itu untuk pertumbuhan dan perkembangan. Ini pertumbuhan dan perkembangan masuk di ciri makhluk hidup ya, jadi baik tumbuhan maupun hewan, ketika mau membelah itu berarti dia dapat melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Manfaat yang kedua, regenerasi sel-sel yang rusak atau mati. Misalnya saat kita luka, luka itu kalau kita obati lama-kelamaan akan menutup kembali ya, pernah dapat luka? Ya, dia akan mengalami regenerasi sel-sel yang rusak atau mati, regenerasi atau mengganti sel yang sudah rusak tadi atau mati, kalau kita kena luka. Yang berikut, berkembang biak atau untuk reproduksi. Yang berikut ada tugas rumah. Tugas rumah mungkin bisa dicatat setelah mencatat tugas rumah ini, adik-adik bisa mengikuti video yang ketiga, baik di rumah maupun yang di studio. Bisa menjawab pertanyaan yang pertama itu, pengertian pembelahan sel. Yang kedua, jenis-jenis pembelahan sel. Yang ketiga, menuliskan fase-fase mitosis dan miosis. Yang keempat, perbedaannya kalau tidak salah ada beberapa macam tadi, tapi perbedaannya yang paling kelihatan ya, antara pembelahan miosis dan mitosis. Dan yang kelima, menuliskan manfaat pembelahan sel. Jadi baik yang di rumah maupun yang di studio dapat mengikuti video yang ketiga ini ya, sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran ini. Terima kasih. 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 Pengertian pembelahan sel Yaitu pembelahan sel adalah Peristiwa dimana sebuah sel Membelah menjadi dua Menjadi dua atau lebih sel baru Yang kedua Mengenai jenis-jenis pembelahan sel Yaitu pada makhluk hidup Bersel Eukaryotik Terdapat dua macam reproduksi sel Yaitu mitosis Dan meiosis Nomor satu dan nomor dua Yang nomor tiga Ada yang menjawab nomor tiga Nomor tiga Mitosis adalah proses pembelahan sel Yang menghasilkan dua sel anak Yang masing-masing memiliki Sifat dan jumlah kromosom Yang sama dengan sel induknya Sedangkan meiosis Mitosis adalah proses pembelahan sel Dengan dua kali pembelahan Yang menghasilkan empat sel anak Yang masing-masing memiliki Separuh dari jumlah kromosom sel induk Nomor empat Masih ada yang bisa menjawab nomor empat? Bisa ada? Nomor empat Nomor empat yaitu Pase mitosis Terbagi atas Propase, metapase Anapase, telopase Dan interpase Sedangkan Pase meiosis Yaitu Propase satu Metapase satu Anapase satu Telopase satu Propase dua Metapase dua Anapase dua Telopase dua Ini teman-temanmu yang ada di studio Sudah mempresentasikannya Nomor satu Sampai nomor empat Dan yang ada di rumah Yang ada di rumah Ini bisa ditulis atau dipoto saja Ini tugas rumah Supaya Adik-adik bisa Mengerjakannya Kemudian tugas rumah ini Dimasukkan Kepada guru Mata pelajaran IPA Di masing-masing sekolah ya Khususnya kelas sembilan Jadi Ini adalah yang terakhir Untuk kegiatan hari ini Untuk menutup kegiatan ini Saya mengucapkan Banyak terima kasih Bagi adik-adik yang sudah Mengikuti kegiatan ini Baik yang ada di studio Maupun yang ada di rumah Insya Allah Pembelajaran ini Bermakna Dan menyenangkan Dan adik-adik Untuk materi berikutnya Materi berikutnya Setelah pembelahan sel ini Masih ada dua pertemuan Yaitu Materi Organ Reproduksi pada laki-laki Dan organ reproduksi pada Wanita Jadi yang bagi yang sudah Adik-adik yang sudah Meminjam buku Sudah bisa Baca-baca Di rumah Karena memang Pemerintah tidak mengizinkan Ada Pembelajaran Tatap muka di sekolah Jadi Semua ini dilakukan Untuk Menjaga Kesehatan kita semua Jadi adik-adik Baik yang di studio Yang pun di rumah Tetap Mengikuti protokol Kesehatan Selalu cuci tangan Menggunakan masker Jika keluar rumah Menjaga jarak Dengan Orang di dekat kita Menghindari Kalau ada orang yang bersin Kita hindari Yang berikut Jangan berkerumun Jadi kalaupun ada sesuatu Yang harus keluar rumah Ikuti protokol Kesehatan Jadi Terima kasih Bilahi Tafiq walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih